Lembut, enak, dan legit Kita akan membuat camilan yang disukai keluarga Atau bisa juga untuk ide jualan ya Dari satu pieces jagung Gunakan jagung yang masih seger ya Akan kita iris-iris Atau bisa juga dipipil Gunakan jagung yang masih seger Nah setelah kita iris seperti ini Beratnya sekitar 230 gram ya Akan kita masak Seperti biasa kita masak jagung ya Tambahkan air 600 ml Sedikit garam Akan kita masak sampai meteng Merata Setelah kita masak seperti ini Sudah mendidih Jangan lupa ditutup Kita buka tutupnya Masukkan daun pandan ya Jika ada Jika tidak ada bisa di skip Kemudian gula pasir 4 sendok makan Akan kita aduk-aduk Dan kita tutup kembali Sampai benar-benar mateng ya Nah siapkan 3 sendok makan maizena 150 ml air Akan kita larutkan maizena nya seperti ini Nah Kita sisihkan dulu Kemudian setelah mateng jagungnya seperti ini Kita buang daun pandannya ya Nah Masukkan susu Masukkan susu 4 sendok makan Susu putih Bisa yang plain atau vanili Atau rasa apa aja yang penting yang putih Kemudian masukkan maizena yang tadi sudah kita larutkan Akan kita aduk-aduk Sampai maizena nya itu mateng ya Karena jagungnya tadi sudah mateng Nah sekarang kita memasak sampai mateng maizena nya Ini sudah mateng Gak usah terlalu kering Boleh kita matikan apinya Dan kita sisihkan dulu Siapkan 200 gram Terigu 1 sendok makan tapioca Garam Setengah sendok teh Kemudian baking powder Setengah sendok teh Akan kita aduk-aduk Sampai tercampur merata Kemudian masukkan Air 500 ml ya Akan kita buat kulitnya ya Nah Akan kita aduk-aduk Sampai Tercampur merata Oh iya teman-teman Gunakan air hangat ya Bukan yang dingin Nah akan kita aduk-aduk Karena kita menggunakan air hangat Ini akan cepat merata Kemudian masukkan 1 sendok makan Minyak goreng ya Nah akan kita aduk kembali Seperti ini kira-kira Kemudian Kita masukkan Warna Jika suka ya Jika tidak suka Bisa di skip Nah akan kita diamkan 15 menit Setelah 15 menit Seperti ini Kita aduk kembali Dan bisa Kita panaskan pennya Kita olesin dengan Minyak goreng Setelah panas pennya Bisa kita cetak Nah Seperti ini Kira-kira seperti itu ya Akan kita masak Kulitnya Nah Sampai matang Seperti ini Lalu Kita ambil mangkok Nah Seperti ini Akan kita Dinginkan ya Nah Seperti itu selanjutnya ya teman-teman Menggunakan kulitnya Tidak usah terlalu ditumpuk Panas-panas Jika teman-teman Sama seperti saya Masih Belajar menggunakan Masak kulit Risol Atau kulit Untuk makan Seperti ini Kulit kue Gitu kan Taruh di dalam Mangkok-mangkok Seperti itu Setelah dingin Boleh kita tumpuk Nah Supaya Tidak mudah Sobek aja ya Menghindari Sobek aja Nah Setelah Selesai Semuanya Adonannya Ini bisa Kita masukkan Jagung yang tadi Nah Tinggal di packing-packing Seperti itu ya Teman-teman Nah Kita gulung-gulung aja Ini akan disukai Keluarga Ya teman-teman Apalagi yang suka Agak ada manisnya Lemuh Gitu ya Seperti ini Nah Jika untuk dijual Gunakan plastik ya Teman-teman Jangan lupa Dibungkus plastik Seperti ini Nah Akan kita lem Atau dimasukkan Kedalam plastik Yang Bening Gitu ya Untuk Kalau untuk jualan ya Atau untuk keluarga Juga gak apa-apa Yang penting Nanti Bawa cantik Kemasannya Bagus Gitu Keluarga akan suka Dan enak rasanya Nah seperti ini Sampai selesai adonannya ya Teman-teman Maksudnya sampai selesai Kuenya dibungkus ya Lakukan hingga selesai ya Nah seperti ini Oh ya teman-teman Jika belum jelas resepnya Bisa cek di deskripsi box ya Nah akan kita sajikan teman-teman Setelah selesai semuanya Seperti ini kira-kira Nah semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya